Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift, kembali lagi di Project Sylvia S15 RB26 part ke 10 ya, ke 10. Dan di episode-episode sebelumnya, kita udah tes fitting mesinnya, fabrikasi yang harus difabrikasi, potong yang harus dipotong, terakhir kita ngerapihin engine bay-nya, nutup semua lubangnya, dan bawa mobilnya ke platinum untuk diselesaikan bodinya. Dan di episode kali ini kita akan ngeliput pengerjaan bodinya sampai selesai, dan kita juga akan unboxing banyak banget parts. Yang pertama adalah, ini bukan TV, tapi ini radiator untuk S15 gue. Kita unboxing aja. Ya ini adalah tug radiator dari Chase Bay, yang emang didesain untuk Sylvia S-Chasis S13, S14, dan S15. Dan desainnya ini emang lebih pendek dari radiator biasanya, tapi lebih lebar, dan ini muat masuk ke bawahnya bullhead. Jadi bener-bener ngumpet, makanya dibilang tak radiator. Tapi bukan tak radiator doang, ini dual pass juga. Jadi kalau kita lihat, inlet dan outlet-nya ada di sisi yang sama. Jadi air masuk dari sini, dia ke sini arahnya, terus naik ke atas, terus balik lagi ke arah satu lagi, dan dari outlet sini masuk ke mesin. Dan ini bikin pendinginannya makin maksimal, karena airnya masuk, didinginin dua kali oleh fan, sampai naik ke atas. Dan udah ada bracket untuk fan-nya, jadi kita nggak usah susah-susah lagi bikin bracket untuk fan. Walaupun harganya lumayan mahal, tapi worth it banget, gue sama sekali nggak nyesel beli radiator ini. Tapi nggak cuma itu doang, gue juga beli fitting rem untuk di firewall, jadi nanti jalur remnya rapih masuk ke firewall, sesuai saran dari Kojeki. Dan ini fitting-nya khusus, karena nggak bisa pakai fitting biasa, lebih beda, lebih panjang ini, karena ada firewall yang lumayan tebal. Sekarang semuanya kita bawa aja ke platinum, karena ini harus ada ngebikin bracket baru untuk radiatornya, dan juga harus ada ngerubah saksi sedikit di bagian bawah. Dan ini juga akan kita pasang di firewall, kita buat lubang, jadi gue pengen lubangnya itu udah dibuat sebelum dicat, jadi nanti pas udah rapih nggak ada lagi yang ngelobang-ngelobangin lagi. Sekarang kita cover dulu bagian radiator yang risikan rusak ini, pakai kardus, habis itu kita bawa semua part sini ke platinum. Akhirnya sampai juga di platinum, mohon maaf radias sedikit berisik di sini. Sekarang kita langsung aja test fitting radiator ini di S15, tapi banyak yang harus dipotong kalau sesuai di website-nya itu ada beberapa titik yang harus kita potong. Langsung aja. Ya, jadi bagian sebelah sini udah kepotong, jadi si radiatornya bisa masuk banget, bagian yang kirinya juga udah dipotong, udah dibentuk sesuai sama bentuk bawah radiatornya. Kalau bagian atas udah gue potong emang sebelum mobilnya ke sini kemarin, dan radiatornya bisa ngumpet banget sekarang. Bagian engine bela ini juga udah rapi banget, sekarang udah didempul-dempulin sebagian. Bagian sini juga, ini yang paling nggak rapi kemarin, akhirnya dirapihin lagi sama Mas Gino, dipotong, dibikin plat baru. Tapi lubang-lubangnya masih sesuai sama yang gue perluin di lubang bagian sini sama lubang bagian sini. Kita nggak cuma ngerjain bagian engine bay-nya doang, tapi sekaligus bagian bodinya juga. Ini lagi ada sedikit yang mau dirubah di fender belakang, walaupun sebelah sini sebenernya nggak kena impact pas tabrakan, tapi mau dirapihin aja. Bagian yang sedikit ngongol di bagian pintu, di nark pintu itu mau kita ratain, supaya makin rapi dan pastinya panel gap-nya hampir nggak ada. Ya, ini semua parts yang udah dateng, yang udah gue order, ada banyak banget dan ini belum semua sih, ada beberapa yang belum dateng. Ini juga gue sampe lupa apa aja parts-nya karena saking lumayan banyak dan gue ordernya nggak sekaligus. Ordernya satu-satu kemarin biar nggak boncos-boncos amat, tapi dateng semua akhirnya. Kita unboxing aja satu persatu ya, mulai dari yang gede dulu. Ya, jadi ini adalah parts-parts yang udah dateng. Ada timing belt, ada crank seal nih depan belakang, terus ada soket-soket juga. Ini buat, ini kayaknya buat coil, yang ini buat cam angle sensor. Habis itu ada, ini salah satu kunci utama buat bikin RB jadi reliable. Jadi dia tempatnya di sini. Ini fungsinya buat jalur tambahan, buat oli turun dari head ke karter oli. Dan ada lagi, ini yoke buat di gearbox sama kopel. Pair buat tensionernya timing belt, ini juga buat tensioner timing belt. Terus, ini ada yang penting nih. Ini oil plate buat, biar kita bisa pakai oil cooler. Jadi oil cooler standarnya udah nggak pakai, ya, membuatnya di sini kurang lebih. Dan kita pakai ini. Habis itu ada thermostat, sama ada juga jalur air ini. Ini posisinya di sini ntar. Yap, kurang lebih kayak gini. Ini buat jalur air ke radiator. Masih banyak lagi, ada shifter, ini short shift. Habis itu ada oil dipstick, ini pipanya, ini oil dipstick-nya. Ada beberapa parts lagi yang belum, contohnya kayak injektor belum datang, kopling belum datang, sama oil pump. Nah, tiga itu lagi. Tiga itu datang, kita rakit semua ke mesin RB26 namanya. Kembali ke platinum, semua body parts mulai dari bumper, fender, bagasi, ducktail, dan lain-lain udah selesai di preparation untuk dicet. Untuk bagian engine deh, udah selesai preparation-nya dan lagi dalam proses pengecetan sekaligus bagian kolong ear art juga dicet warna putih. Ya, ini hari selanjutnya. Gue habis potongan rambut. Sebelum kita balik lagi di PSN 15, gue mau meeting dulu sama kontestan dan panitia season 2 Mods Battle. Oke, selamat sore semuanya. Halo. Halo sore. Halo semuanya, apa kabar? Baik-baik. Baik. Baik. Season 2 gimana kok season 2 nih? Aduh, deg-degan nih. Jadi temanya Fast & Furious, challenge kita kali ini Furious Battle. Jadi Mas Ridwan udah pake Supra, diharapkan nih tim mengepul mobil, juga tim Garasi Drift akan menggunakan mobil yang ada di Fast & Furious nantinya. Kita belum infoin nanti challenge-nya apa aja yang pasti akan berhubungan sama adegan-adegan atau konsep-konsep yang ada di Fast & Furious. Seru pokoknya, seru. Gede turunin Skyline kali ya kok ya? Skyline. Gimana kok Jackie Skyline? Janganlah. Kenapa kok? Skyline kan? Skyline tuh. Sebenernya udah ada pembahasan Skyline-Skyline, tapi Jackie tuh sempat ada omongan. Skyline-nya Gede kan 4 pintu, gak ada di Fast & Furious. Wah, sombong, sombong, ini emang jadi gitu. Mas Ridwan, halo Mas Ridwan. Serem banget nih kayaknya Supra-nya nih. Ini penentang baru, langsung pake Supra kan ngeri amat nih. Supra-nya. Yang batangnya geter lah yang mana nih. Jadi udah pasti pake S15, Mona Lisa. Masih jauh kok, belum gelar. Bisa Mas, aku aja masih tulang aja, aku masih percaya. Timeline-nya, berapa lama kok? Kurang lebih sama, seperti kemarin. Waduh. Kurang lebih ya, kurang lebih timeline bangun. Kemarin masih berapa lama ya? 3 minggu Mas. Bisa gila. 3 minggu, kemarin darahnya. 3 minggu, aku pusing kau rasa itu namanya. Ko Andre, gue akhirnya Gede pake S15 aja deh. Mona Lisa RB26. Semesin-mesinnya sama. Luar biasa. Sembulan, semoga kelar. Pasti keren, harus kelar nih. Harus kelar. Terus sama Jackie, kemarin bilang saya mau membalas ketendam-ketendam. Tolongin malah tuh Jackie. Jackie terus buang. Terus sama Jackie tuh gak kali disebut doang. Ya, mumpung waktunya udah nepet banget. Udah sedikit lagi gue mau memanfaatkan setiap detiknya nih. Koko-koko dan Mas-Mas. Gue ngambil mobil dulu. Dah! Sebenernya rencana awal gue sih pake Skyline. Karena mobil ini sebenernya kurang dapet perhatian dari garasi drift. Jarang kita otak-atik. Tapi gak apa-apa, S15 lebih cocok. Sekarang kita ambil aja S15-nya di Platinum. Seneng banget akhirnya ngeliat mobil ini utuh lagi. Dengan adanya bumper yang keren banget ini. Cup mesin, vertex, semua body parts. Ya walaupun ini bukan 100% sih. Cuma enak ngeliatnya kalo udah keliatan kayak mobil lagi gitu. Sebelumnya kan cuma rangka-rangka doang. Ini udah oke banget nih. Gue gak sabar pasang mesinnya. Stickerin mobilnya. Habis itu jalanin mobilnya. Sekarang kita naikin dulu ke atas towing mobil ini. Ya akhirnya mobil ini kita bawa pulang lagi setelah 3 bulan. Kita bawa pulang pake Zicoaster Towing. Sekarang kali ini gue gak nyetir. Karena ini Zicoaster Towing yang dua. Yang Mitsubishi ini lebar banget. Nyeri, nyerempet. Kemarin pas nganter kan gue sendiri tuh. Sama Iko sih nganterin S15. Indinya gue seneng banget. S15 udah pulang lagi. Akhirnya mobil ini balik lagi ke garasi. Walaupun belum 100% belum dicet. Baru poksi doang. Tapi sebenernya banyak banget yang udah dikerjain di bengkel cat sana. Selain ngebenerin yang rusak. Kayak kita ganti kap mesinnya. Ini kap mesin protek ini keren banget. Ada lubang-lubangnya di kiri kanan ini. Manis banget gitu. Terus lampu ganti. Terus yang paling signifikan di bagian fender belakang sini. Fender belakang sini. Karena kemarin kan rusak. Jadi ini bikin baru. Abis itu kita bikin seamless. Jadi gak ada lekukan di bagian nut sini. Karena sebelumnya ada lekukan. Kita bikin seamless. Dan ini juga udah di repair. Udah di benerin nih bagian side skirt. Walaupun belum di amplas secara sempurna. Karena buru-buru gue bawa pulang. Supaya bisa dikerjain. Dan nanti di sticker juga pastikan mobilnya. Dan yang paling keren adalah engine bay-nya. Ini engine bay gue seneng banget sih liatnya. Kita liat. Enjin bay-nya udah bersih banget. Udah putih semua. Udah kinclong. Sengaja engine bay. Karena biar nanti mesin udah naik. Selesai challenge. Mau buat cat mobilnya. Gak usah nyopotin mesin lagi. Tapi enak banget nih engine bay bersih. Kayaknya tidur di dalam mesinnya juga. Enggak enak aja gitu. Ya sekarang. Kita masukin mobil ini ke dalam garasi. Habis itu ada beberapa yang mau gue kerjain. Kayak masang sil-silnya lagi. Biar buka tutup. Gak ngerusakin kacanya. Langsung aja kita dorong. Sudah lama gak ngeliat mobil ini ada di bagian lift sini. Dan mobil ini akan disini dalam waktu yang cukup lama. Sampai nanti selesai. Sebelumnya gue mau pasang dulu si sil-silnya nih. Karena gue takut aja. Main tutup. Terus kaca langsung ketemu sama besi ini. Jadinya ntar kena damage lah. Dan ini yang waktu itu kita udah copot dan udah kita tandain nih. Kalau kita liat nih ada pintu kanan atas. Jadi gak akan ketukar. Karena rada mirip-mirip. Cuman lo bantuin gue kok. Aboleh. Susah juga ternyata masangnya lagi. Nyopotnya padahal gampang banget. Ya udah kepasang. Nah suaranya enak banget kan. Ini bagian pintunya nabrak waktu itu nih. Udah kayak mobil baru aja gitu. Gue rasa cukup untuk hari ini. Dan ini gue lagi pake merchandise terbaru. Dari Garasi Drift. Yang volume 8. Dan ini yang gambarnya mobil ini. Ada tulisan RB26 nya juga. Dream build. Emang bener-bener karena ini dream build gue. Dan ada banyak banget lagi. Desain-desain lainnya. Kalian bisa langsung cek. Ke Tokopedia atau Shopee nya. Atau klik link di deskripsi. Dan menurut gue itu cukup. Kalian bakal sering ngeliat mobil ini. Di channelnya Mas Ritwan Hanif. Pengepul mobil dan di Garasi Drift. Di Mods Battle Season 2. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.